Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Wabihi nasta'in wa'ala umur duniawatin Assalatu wassalamu'ala asrafil anbiya'i wal mursalin Wa'ala alihi wa ashabihi ajmain Sahabat yang dirahmati Allah Ketika seseorang merasa kantu Maka biasanya ia akan menguap Tidak sedikit diantara mereka yang mampu kalibar-libar mulutnya Tanpa menutupnya dengan tangannya Bahkan kadang mereka menguap sampai berbunyi suara Disadari atau tidak Perilaku seperti itu sama sekali tidak dihancurkan dalam Islam Sebagaimana dalam hal lainnya Islam juga mengatur bagaimana seorang muslim saat menguap Lalu apakah hadap atau akhlak seorang muslim saat menguap Untuk membahasnya silahkan anda simak beberapa poin berikut ini Yang pertama menutup mulut dengan tangan kiri saat menguap Usahakan jangan sampai mulut kita terbuka Hal ini seperti apa yang diperintahkan oleh Rasulullah S.A.W. Dalam salah sebuah hadis beliau bersabda Apabila seseorang menguap dalam sholatnya Tidaknya ia berusaha menahan kuapannya sebisa mungkin Karena syaitan bisa masuk Namun kalau memang terpaksa harus menguap saat sholat Maka kita dihancurkan untuk menghentikan bacaan sholat Baru selesai menguap kita lanjutkan lagi bacaannya Yang ketiga diusahakan jangan sampai berbunyi Atau mengeluarkan suara ah saat menguap Hindarilah menguap sampai bunyi ah Wah atau sejenisnya Karena dikatakan syaitan akan tertawa karena hal ini Disamping itu menguap dengan mulut terbuka lebar Dan bunyi ah juga akan dinilai kurang sopan oleh orang lain Sahabat yang dirahmati Allah Itulah adab atau etika yang harus diperhatikan oleh seorang muslim ketika menguap Semoga kita bisa senantiasa meneladani dari akhlak-akhlak karimah Yang telah dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW Semoga bermanfaat Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!